Intro Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat melemparkan kuyodan kepada Anies Baswedan dan Mohaimin Iskadar yang hadir di acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di kantor KPU Jakarta Rabu 24 April 2024 Pernyataan Prabowo Subianto itu disampaikan saat melakukan pidato perdana setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih Dalam pidatonya Prabowo mengatakan kontestasi Pilpres 2024 telah usai Meski begitu Prabowo menyebut kemungkinan akan ada pihak yang tidak puas dengan hasil Pilpres Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu menyebut nama Anies Baswedan dan Mohaimin Iskadar Prabowo pun berseloroh bahwa dirinya pernah berada di posisi Anies dan Cak Iwin Terlebih lagi senyuman Anies dan Cak Iwin yang terlihat berat disinggung oleh Prabowo Pernyataan Prabowo itu kemudian disambut tepuk tangan dan tawa dari para pihak yang hadir Yang saya hormati, saya banggakan dan yang saya cintai Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Mohaimin Iskandar Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasangan 01 Saudara-saudara para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal Yang pertama tentunya kita berpikir Bersyukur bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar kita Kita bersyukur bahwa sistem kenegaraan, sistem politik yang telah kita pilih Bahkan yang dipilih oleh pendiri-pendiri bangsa kita Yaitu sistem demokrasi, sistem kerakyatan Dimana kedaulatan ada di tangan rakyat Saudara-saudara sekalian Kita telah menjalankan proses ini Dengan cukup panjang, cukup lama, cukup menyita tenaga pikiran Kontestasi di antara tiga pasangan calon telah kita lakukan Kontestasi, persaingan, perdebatan yang keras Yang penuh dengan semangat Yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tajam diantara kita Tapi inilah tuntutan demokrasi Inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita Kontestasi tajam Debat, kadang-kadang panas Tapi Satu hal saya kira yang kita saksikan bersama Sekeras apapun Setajam apapun Kita Menyadari bahwa kita tetap Satu rumpun Satu keluarga besar Kita sama-sama anak bangsa Indonesia Kontestasi telah selesai Pertandingan telah selesai Kita semua lelah Dan mungkin ada di antara kita Yang Tidak puas Yang kecewa Mas Anies, Mas Mohimin Saya pernah Berada di posisi Anda Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita Kalau kontestasi Adem-adem saja Kalau Apa itu? Kontestan itu Iya kan? Tidak tajam dan tidak keras Namanya bukan Pilihan untuk rakyat 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 minta pilihan Rakyat minta Perbandingan Dan Saya terima kasih Kepada Mas Anies Dan Mohimin Juga Saya terima kasih Sama Mas Ganjar Dan Profesor Mahfud Kita Berjuang Saya yakin Dorongannya Mas Anies Mas Mohimin Mas Ganjar Sama Dengan dorongan yang ada di saya Kita ingin yang terbaik Untuk rakyat Indonesia Jadi Saya ingin menyampaikan Bahwa Pertandingan selesai Pertandingan yang sangat penting Kontestasi yang sangat penting Karena ini yang diminta rakyat Rakyat Membutuhkan pilihan Tetapi setelah ini Rakyat Menuntut Bahwa semua Unsur pimpinan Harus Bekerjasama Harus Kolaborasi Untuk Membawa Kebaikan Untuk Membawa Kesejahteraan Untuk Membawa Kemakmuran Untuk Menghilangkan Kemiskinan Untuk Menghilangkan Kelaparan Untuk Menghilangkan Korupsi Di bangsa Indonesia Ini Tuntutan rakyat Kita harus Bersatu Kita harus Rukun Apakah Bersatu itu Berada Di dalam Pemerintahan Atau Berada Di luar Pemerintahan Sama-sama Kita berjuang Untuk Rakyat kita Sama-sama Kita berjuang Untuk Dengan Secepat-cepatnya Kita Membawa Kebaikan Peningkatan Untuk Rakyat Kita Tidak Boleh Ada Rakyat Kita Anak-anak Kita Yang Tertinggal Dan Tidak Menikmati Hasil Kemerdekaan Saudara-saudara Itu Pandangan Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Dan Saya Tegaskan Kembali Saya Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka Kita Akan Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Kita Akan Bekerja Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Saya Akan Buktikan Bahwa Saya Akan Bekerja Berjuang Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Termasuk Yang Tidak Memilih Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Penyelenggara Pemilu Komisi Pemiluan Umum Badan Pengawas Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terima Kasih Kepada Aparat TNI Polri Semua Unsur Penegak Hukum Panitia Pemukutan Suara Di Seluruh Indonesia Kelompok Penyelenggara Pemukutan Suara Di Seluruh Indonesia Dan Di Luar Negeri Bagaimanapun Kita Diakui Oleh dunia Bangsa Yang Berhasil Melaksanakan Pemilihan Umum Serentak Terbesar Dalam Sejarah Dunia Juga Juga Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Atas Sudara Sudara Berita 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 Memberi Pengetahuan Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Pers Yang Bebas Yang Vital Adalah Sarat Mutlak Dari Demokrasi Walaupun Kadang-kadang Pedas Di Telinga Tapi Tetap Kita Terima kasih Sama Media Persita Sudah-sudah Sekalian Saya kira Itu Yang ingin Saya Sampaikan Kami Merasa Mendapat Kehormatan Besar Kepercayaan Besar Kami Hanya Mohon Doa Kami Mohon Restu Dari Seluruh Rakyat Indonesia Tentunya Kami Selalu Mohon Kekuatan Dari Yang Maha Kuasa Agar Kepercayaan Yang Diberikan Di Pundak Kami Mampu Kami Pikul Mampu Kami Laksanakan Dan Kami Mampu Memberi Yang Terbaik Untuk Rakyat Kita Tentunya Sekali Lagi Saya Mohon Bantuan Kerjasama Dari Kita Semua Dunia Sudah Berubah Pada Digma Sekarang Ini Sudah Berubah Dengan Cepat Kalau Indonesia Ingin Survive Kalau Indonesia Ingin Menjadi Negara Makmur Negara Sejahtera Tidak Ada Lain Seluruh Unsur Pimpinan Seluruh Elite Indonesia Harus Bekerjasama Marilah Kita Berani Meninggalkan Perbedaan Perbedaan Kita Mari kita Berani Mengatasi Perasaan Perasaan Kita Mari kita Gali Kesadaran Dan Cinta Tanah Air Marilah Kita Berkorban Berkorban Untuk Rakyat Kita Yang Masih Banyak Mengalami Kesusahan Yang Masih Banyak Sulit Mencari Makan Untuk Hari Esoknya Sudara Sudara Sekalian Hanya Dengan Kita Bersatu Bekerjasama Kita Akan Mencapai Cita-cita Yang Diharapkan Oleh Bangsa Kita Demikian Yang Saya Sampaikan Dan Sekali Lagi Dalam Kampanye Yang Panjang Yang Penuh Dengan Kontestasi Yang Tajam Sekali Lagi Saya Dan Saudara Gibran Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Kami Perbuatan Kami Yang Kurang Pantas Kurang Berkenan Di Hati Semua Fihak Yang Penting Sekarang Mari Kita Bekerja Untuk Rakyat Kita Sekali Lagi Terima Kasih Seluruh Penyelaga Pemilu Pengabdian Saudara-saudara Untuk Bangsa Negara Akan Dicatat Oleh Sejarah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bikita Sekalian Shalom Om Santi 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 Om Namang Budaya Salam Kebajikan Merdeka Terima 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 Terima